Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan sebagakan Ini sedang rame Channel Wong Deso Didatangi oleh Banyak orang Ini kira-kira Bentuk persekusi bukan ya Kalau bentuk persekusi Di Indonesia Persekusi dibolehkan Atau tidak Meminta maaf atau disuruh Minta maaf di bawah tekanan Dan yang lucu Disana Katanya disaksikan oleh polisi Oh mungkin tugasnya untuk mengamankan Polisi terjadi keributan ya Mungkin itu Tapi duduk persoalannya saya kira Antara kritik dan kritik Ini mengkritik dibalas kritik Kok dibalas menggeruduk Ini kan gak apple to apple Orang lain mengkritik Dibalas kritik Lalu dibalas lagi menggeruduk Dituntut minta maaf Dan dihapus kontennya Ini gak apple to apple Ini namanya Oke sebelum saya jauh bahas Kita cek dulu nih videonya ya Habib bahar Habib bahar Habib risik Sebetulnya itu yang Unggah orang lain kan Kalau saya gak ada gambarnya Diunggah orang lain Saya mohon maaf Sekali Saya mohon maaf Nanti saya hapus semua Sebagai pemohonan maaf Khususnya Habib bahar Saya hormat Dan habib risik Saya hormat Saya mohon maaf Yang sebesar Dari para kalangan Habib se-Indonesia Terus ditambah Perkembangan Intinya saya tidak akan mengulangi Kesalahan saya Lebih baik Saya buat channel Yang ringan-ringan aja Apabila kita mengulangi Ada sanksi Apabila Ada Saya mengulangi lagi Ada sanksi Dan saya siap menerima Dan saya tetap Samitna wa to'na Itu Dengan keterbatasan saya Mungkin wang besok ya Gak bisa bertutup kata Dan berbahasa Ada kegeliuan Dan berbahasa Saya mohon maaf Kepada Habib dan Habaib Seluruh Indonesia Tanpa Kecuali Itu aja Gimana Ya intinya Ini ada perwakilan Dari Ya Ini Alhamdulillah Sekali Saya didatangi Saudara Khususnya Dari Habib Najib Saya mohon maaf Bener Saya mohon maaf Maafkan saya Saya maafkan yang penting Jangan diulangi lagi Doakan saya Sebagai Umat di wasulah Yang patuh Doakan anak saya Menjadi golongan Yang menasuk Amin Jadi intinya Belum dari FJI Dari GPKnya itu Masih banyak yang mau kesini Tapi Anas Stop Karena Kita mau Tabayun sama Antum Kita mau Apa Membenarkan Antum lah Kalau masih bisa dibenarkan Alhamdulillah Antum respect Dan mau dibenarkan Dan merasa bersalah Takwil Allah Tolong ke depannya Antum Anak berpesan Hati-hati Dalam Mengeluarkan Sama teman-teman di Youtube Karena Itu sangat Membahakan bagi Antum Jangan sampai Turang lagi lah Itu pesanan seperti itu Ya Bapak itu ya Kita saudara Sama muslim Saling menjaga lah Kita dunia akhirat Amin Cuma di dunia Antum Sama Beberzik Sama Beberzik Sudah meminta maaf Semoga Beberzik Ridho Memaafkan Antum Anak doakan Amin Terima kasih Teman-teman Saya mohon maaf Ini khusus buat teman-teman Saya mohon maaf semuanya Ya Takbir Allah Saya mohon maaf Beneran Doakan saya Menjadi orang yang bener Bener Doakan saya Tanpa doakan kalian Dan tanpa anda Kesini Mungkin masalahnya akan lebih Parah Saya sangat berbeda Beberzik Tolong telepon saya Kapan-kapan saya ingin Sohat Benar ini Benar ini Siapapun telepon saya Angkat Tapi tadi Masih buka Saya sangat beri terima kasih Beneran Pokoknya Kapan-kapan Doakan saya Saya segera Silaturohim Sama Habib Semoga ini Jadi jalan terbaik Cukup dan itu Semua nanti dihapus Ya Siap Cukup Dihapus semua Setempat yang ada di Youtube Dihapus Seperti itu Karena Antum kan Tidak tahu yang perjalanan Sebenarnya lah Tentang Jadi jangan ikut-ikut Permasalahan itu Oke Udah aja Beres Nanti dulu Diselesaikan dulu Oke Sudah cukup Oke Tanpa ada paksaan Tapi ucapan didikteh Tanpa ada paksaan Tapi Diancam Ini 400 orang Kandang jawara Siap datang Menggeruduknya Ini gimana ini Saya lacak itu Asbabunuzulnya Asal-muasalnya Dari Wong Deso itu Mengkritik Habibahar Kala itu Habibahar Mengkritik Gus Puat Ya Habibahar Mengkritik Gus Puat Sampai mengatakan Bodoh Cahlun Murokab Ini si Fuat Orang bodoh Saya sebenarnya Nggak mau nanggepin Karena dia orang bodoh Ya si Pulan aja Si Pulan Nggak Fuat Ya Oke Gitu kan Lalu kemudian Dibalas Kritik Lagi oleh Wong Deso Ada kalimat Gobloknya Memang Si Lalu Dibalas Dengan Gerudukan Mustinya Satu kali lagi Ini kan Persoalan Kritik Persoalan Kritik Kritik Dibalas Kritik Dibalas Geruduk Apakah Mau terus Seperti ini Kan bebas Orang lain Biasakan Mengkritik Habibahar Juga biasa Mengajarkan kita Untuk Mengkritik Orang Kok Kan itu Kita itu Sedang Salah satunya Mengamalkan Apa yang Beliau Lakukan Maulana Habibahar Kalau sekiranya Yang tidak Sependapat Dengan beliau Kan beliau Ucapkan Kritik Pula Masa Beliau Boleh Mengkritik Dan kita Kalau mengkritik Enggak Boleh Itu Didampingi Aparat Kepolisian Katanya Mau sampai Kapan Katanya Menjungjung Tinggi Hak Berdemokrasi Bersuara Silahkan Mengeluarkan Mendapat Selama Masih dalam Koridor Kalau Bertentangan Kalau Dilua jalur Kalau Dianggap Menghina Ada Delikan Ada Jalurnya Kan yang Bisa Ditempuh Kalau Semua Orang Mengandalkan Kekuatan Masa Untuk Kemudian Mengintimidasi Orang Yang Berbeda Paham Dengan Kita Ini Negara Apa Kan Ada Jalurnya Kan Ada Aparat Penegak Hukum Kalau Maksudnya Tabayun Gak Usah Banyak Orang Bawa Masa Satu Orang Cukup Dua Orang Cukup Kalau Niatnya Bener Tabayun Kalau Ini Kemudian Sudah Datang Menggerudu Banyak Orang Takbir Ini Udah Jadi Bukan Minta Maaf Itu Tapi Disuruh Minta Maaf Bukan Minta Maaf Tapi Ditekan Untuk Minta Maaf Satu Satu Lagi Pertanyaannya Ini Namanya Persekusi Atau Bukan Lalu Persekusi Itu Dibolehkan Atau Tidak Dikita Kalau Tidak Dibolehkan Kenapa Dibiarkan Itu Aja Simple Kan Gaper Masa Beliau Mengajarkan Kita Untuk Mengkritik Orang Lain Lalu Kemudian Kita Mengamalkan Ajaran Beliau Dan Beliau Pendukungnya Tidak Terima Gaper Don Kita Sama-sama Menjung Tinggi Demokrasi Bos Gak Sepakat Kritik Maning Buatkan Konten Maning Lawan Maning Dengan Argumentasi Biarkan Wacana Pertengkaran Pengkritik Di media Sosial Ini Semakin Banyak Gak Jadi Soal Orang Lalu Kemudian Akan Memilah Dan Memilih Kan Gitu Kan Boleh Dilindungi Undang-Undang Kan Begitu Sudara Mau sampai Kapan Ini Mau sampai Kapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minus